... Seder Alun, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh, Senin 29 Juli, berdemo ke kantor wali kota Lausmawe. Aksi mereka untuk mengkritik enerja Pemko Lausmawe di bawah kepemimpinan Swadi Yahya Yusuf Muhammad terkait sejumlah persoalan, baik aspek infrastruktur, perekonomian, PAD, tata kelola kota, hingga birokrasi. Aksi mahasiswa dimulai dengan teatrikal, selanjutnya mahasiswa pun meminta wali kota Lausmawe Swadi Yahya keluar untuk menemui mereka. Tidak ada pemimpin, wali kota hari ini hanya pantun di ruang ber-AC, kawan-kawan. Dia hanya proho Pak Degupi, proho Pak Kampanya, namun tidak terlaksana apa yang dijadikan di masa kampanya. Tapi karena wali kota tidak keluar, maka mahasiswa pun berusaha menerobos blokade Satpol PP. Maka aksi dorong-dorongan antara mahasiswa dan Satpol PP terjadi hingga dua kali. Aksi demo semakin memanas, apalagi mahasiswa menuding ada personil Satpol PP yang telah menendang mahasiswa, serta meminta personil Satpol PP itu keluar untuk meminta maaf kepada mereka. Permintaan maaf dari Satpol PP akhirnya dipenuhi setelah PLT Sekdaku Loks Mawwe, Miswar Ibrahim menemui mahasiswa. Dari Loks Mawwe, Saiful Bahri, Serambi On TV.